Lepas dari Anggi Anggra ini, Fahmi Husaini pengantin baru asal Kabupaten Bogor yang viral kembali jadi sorotan. Fahmi menuai perhatian lantaran dijodoh-jodohkan dengan seorang wanita cantik. Perjodohan itu dilakukan oleh anggota DPR RI sekaligus YouTuber Deddy Mulyadi. Kini tengah berproses dalam urusan perceraian negara, Fahmi malu-malu dijodohkan Kang Deddy dengan Teh Nde, driver ojol viral yang dikenal memiliki paras menawan. Pertama kali bertemu Teh Nde, Fahmi salah tingkah. Bahkan Fahmi tegas menyebut Teh Nde lebih cantik daripada mantan istrinya, Anggi. Untuk diketahui, umur Fahmi kini menginjak 25 tahun, sementara Teh Nde 31 tahun. Dijodoh-jodohkan dengan Fahmi, Teh Nde semeringah. Namun saat ditanya kesiapan, Teh Nde menolaknya. Sebab diakui Teh Nde, ia masih memiliki kekasih. Terkait aksinya, Kang Deddy mengungkap alasan ingin menjodohkan Fahmi dengan Teh Nde. Ternyata menurut Kang Deddy, Fahmi dan Teh Nde sama-sama sosok yang baik dan bermartabat. Sebab keduanya ditinggalkan oleh pasangan yang tidak baik. Ditanya soal ketertarikan, Fahmi dan Teh Nde kompak. Bahwa mereka enggan dijodohkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!